Memprihatinkan, ratusan rumah di RW 7 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, tak memiliki sarana sanitasi atau WC. Dampaknya mereka terpaksa buang air besar di campan saluran irigasi dan kebun kosong setempat. Besatnya pembangunan di kota Pekalongan saat ini dinilai belum berjalan merata. Buktinya masih ada wilayah di kota ini yang kondisi pemukimannya memprihatinkan. Selain kumuh, sarana sanitasi di ratusan rumah juga belum terpenuhi. Seperti di RT 7 Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara, di wilayah ini warga setempat harus mengantri untuk buang air besar, lantaran di rumah mereka masing-masing tidak memiliki WC. Untuk keperluan BAB, warga terpaksa melakukannya di jamban yang dibuat di saluran irigasi bahkan di kebun-kebun kosong. Bu, ini berarti kalau untuk buang air besarnya masih tetap ini, menggunakan ini? Oke. Jamban ya? Jamban, ini lawa mutan keadaan WC, sateras-teranya mati no. Jamban, berarti kurang lebih berapa? Ini sih rumah yang nggak punya WC. Sateras-teranya mati no, Pekalongan. Sateras-teranya mati no. Cuman kan nggak ada cempet-cempet, datu si angel, nggak mau terus-teranya mati no. Bu, tenenten ini tempatnya ya? Gak, gak. Berarti setiap harinya di sini. Tempring, gak. Ini setiap hari tempring, gak bisa mayam-mayam pun ah, terus-teranya. Gak, nyaman buatan, Bu? Iya, nyaman, tak. Alam, ya. Gak, kersananya mintanya gimana? Pengenya? Ya, nyumbunnya yang nyaman. WC umum, ngerti, Pak? WC umum. WC umum. Gak kengeng, nanti, gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Gini, 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 gini. RW7 sekaligus Ketua FKKS Kelurahan Panjang Wetan, Sainal Arifin. Untuk itu pihaknya mengajak petugas Buskesmas Kusuma Bangsa untuk menggiatkan sosialisasi perilaku hidup sehat Sabtu 4 Desember 2016. Di RW7 ini, berapa warga atau berapa kakak yang tidak memiliki jamban atau WC? Kalau melihat masalah data yang ada kami sampaikan, setiap RT itu kurang lebih hampir 20 kakak tidak mempunyai jamban. Ataupun WC. Sehingga ada beberapa tempat yang untuk pembuangan ini, yaitu di Gang 4 juga ada, di Gang 2 juga ada, di Gang 3 juga ada, Gang 1 ada. Jadi kalau perlombaan masalah buang air besar di tempat sembarahan itu mungkin juara satu air WC. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran warga untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dapat tergugah. Namun, sejumlah kendala memang harus menjadi tindakan dan sinergitas bersama antara warga dan pemerintah. Salah satunya dengan mengupayakan pengadaan WC umum. Karena jika terus dibiarkan, kebiasaan buruk warga ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan baru. Selain kondisi lingkungan yang kurang sehat, warga juga dapat dengan mudah terjangkit berbagai penyakit. Seperti penjelasan petugas Puskesmas Kusuma Bangsa yang hadir sebagai pemateri dalam sosialisasi penjagaan BAB sembarangan tersebut. Kalau untuk di ARPG ini memang untuk perilaku yang paling kurang adalah perilaku buang air besar di semua tempat. Karena memang dilihat dari titik-titik sepanjang wetan, memang disini yang paling banyak belum buang air besar dan dilalui sungai. Jadi masyarakat dengan mudahnya bisa di-IP di selokan. Dan jika masih banyak ada kebun-kebun yang terbuka untuk dimanfaatkan oleh warga untuk BA, BDS. Dari kami sih harapannya dengan atasnya program sanitasi total termasuk usaha kali ini, masyarakat bisa membawa dirinya untuk berbegulah fitur kecilan sehat. Di mana sumber dananya bukan dari kelurahan atau dari sosial pemerintah, tapi dari dan oleh digunakan untuk masyarakat sendiri. Ditambahkan sujarwo dampak dari BAB sembarangan ini sangat kompleks. Selain dapat mencemari lingkungan, ancaman berbagai macam penyakit juga dapat ditimbulkan. Untuk itu pihaknya berharap kesadaran warga di lingkungan RW7 akan semakin terbangun, terlebih dengan dukungan pemerintah dan masyarakat secara swadaya untuk pengadaan sarana sanitasi dan WC umum yang sehat. Dari Kota Pekalongan, Teddy Harun, Batik TV melaporkan.